Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua Kali ini saya melakukan perjalanan dari Bukit Patuk Burung Ketur sampai ke Prambanan Sleman Dimana di jalan tersebut dilakukan perbaikan dan pelebaran jalan beberapa waktu yang lalu Jalan tersebut sekarang menjadi sangat mulus dan lebar Ini juga menengsung eksital Prambanan yang sedang akan dibangun Simak video lengkapnya Sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dulu Dan bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan update dari channel saya Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Kali ini saya melakukan perjalanan dari puncak Bukit Patuk Akan menuju ke arah Prambanan Saya melalui jalur utama Ponosari Jogja Jadi saya melalui jalur utama Ponosari Jogja ya teman-teman Ini saya melalui Bukit Patuk yang ada tulisannya di sebelah kiri ini Nah ini ada tulisannya, ini sudah sampai Bukit Bintang teman-teman Ini saya nanti akan melihat perkembangan jalur yang ada di pertigaan lampu merah piyungan Sampai dengan pertigaan Prambanan teman-teman Jadi di jalan itu, itu juga diperlebar dan diperhalis teman-teman Nanti kita lihat ya di jalan di sana ya Beberapa kali Saya melewati jalur itu Yang di piyungan Prambanan itu Itu dibangun bulan apa ya Mei, Juni, Juli, Agustus Kalau tidak salah ya Itu prosesnya ya Kalau tidak salah itu Itu saya melihat prosesnya Atau progres setiap pembangunan Dan saya kebetulan tiap hari melalui jalur itu Jadi tahu ya Kebetulan saya baru berkesempatan saja untuk mengambil video hasil akhir ya Hasil akhirnya itu sekarang sudah selesai Untuk pembangunan jalannya itu sudah selesai teman-teman Dan ada beberapa perubahan di jalur piyungan Prambanan Terutama di bagian sisi luar itu Sisi luar itu ada beberapa perbaikan sanitasi atau saluran air itu Kemudian maksimal lebar jalan Nah itu juga diperlebar ya, dimaksimalkan Sampai batas trotoar kalau tidak salah Jadi di samping kiri kanan itu jalannya dimentokkan Kayak ini, macam ini ya Macam di depan ini ya Jadi mentok mepet gitu ya Ada beberapa pemukiman penduduk yang ada di jalur piyungan Prambanan itu Sangat dekat sekali dengan jalur arut dengan asfalnya gitu ya Nanti kita lihat di sana Misalnya menuruni di Bokong Hemar teman-teman Nah ini terkenal dengan Bokong Semar Tanjakan Nah beberapa kali Kalau cap terbesar itu mengangkut terlalu miring itu bisa istilahnya oleng ya Di situ Bisa oleng di Bokong Semar Beberapa kali setiap saya ngelaju dari Yogyakarta Wono saat itu melihat kejadian ya Kejadian truk oleng Kemudian muatan tumpah itu sering sekali di sana Memang harus fit ya untuk pengangkut barang yang berat Pengangkut barang berat harus fit Karena naik naik di gunung itu Ya sebenarnya wajar tanjakannya cuman kalau kaget gitu ya Kalau tanjakan kaget gitu Kopernya apa enggak Enggak barengan atau enggak apa ya Itu nanti akan kagok ya teman-teman sekalian Ini kalau tiap hari gini Saya melalui jalur ini Jadi kalau awalnya dulu ketika tahun 2012 2012 itu saya mulai Mulai ngelaju sekarang sudah 2021 Berarti sudah hampir 11-10 tahun lebih ya Saya melaju-melaju ya Nah istilahnya ada tiap hari Mengubur jalan Untuk bekerja di daerah Palasan Nah ini nanti di pertigaan depan ini Nanti kita belok kanan untuk menuju ke arah Prambanan Kita lihat nanti perubahannya Di pertigaan ini teman-teman Itu sudah dilakukan pembaruan ya Ini di dalam bawahnya ini Ini sudah ada gurung-gurung Ini mulai jalan ini ya Mulai jalan ini Nah ini sudah kelihatan ya teman-teman Untuk markanya ini putih Ini yang di pinggir kiri kanan Itu sudah mentok ya teman-teman Dan ada dibikin apa ya Ada yang diperhalus ya Dengan kayak trotoar Di cor atau di pelur ya Teman-teman bisa saksikan Bahwa jalur-jalur ini memang dari dulu Dari dulu memang lebar ya Saya sering juga melihat Waktu dulu-dulu itu Sering untuk parkir truk ya Sekarang jarang sekali ya Dulu saya sering lihat di kiri kanan Di daerah sini itu Truk-truk pengangkut itu pada parkir ya Terganteng terutama terganteng itu Ada parkir di area sini teman-teman Dan untuk jalur ini Yang liungan perambanan ini Itu memang sekarang diperbagus Diperlebar itu salah satunya juga Menyongsong exit tol Jogja Solo ya Yang dimana akan dibuat Intercing atau apa namanya Simpang Susun ya Simpang Susun di daerah Perambanan Yang digunakan untuk keluar masuk Keluar masuk ketol ya Nah ini salah satunya Kalau keluar teman-teman Bisa menggunakan jalur ini Untuk menuju ke Gunung Idul Di satping itu Pemerintah Sleman dan Gunung Idul Itu juga membuatkan Sekarang jalur-jalur alternatif ya Salah satunya yang Sedang dipangun di Gunung Idul itu Tawang sampai dengan Ngawang, Gedang Sari Itu salah satu upaya Untuk menyambut Exit tol itu Walaupun tolnya belum jadi ya Tapi pembangunan yang di Gunung Idulnya Sudah mulai dikerjakan Nah untuk Yang di Sleman Jadi nyambungnya Ke Gunung Idul Itu juga ternyata akan dibuat Teman-teman Cuman kemarin ada beberapa informasi Melewati Mboko Harjo Itu saya belum menelusuri ya Kemungkinan nanti Akan nyambung di Gunung Idul Yang ada di Gunung Idul Yang sebelum Tawang itu ya Tawang ke utara Itu kan ketemu dengan jalur Jalur besar atau jalur alternatif Yang merujuk ke Klaten Itu kan ada namanya Gunung Gede Dan ada jembatan ya Jadi nyambungnya akan kesana Cuman beberapa kali saya melewati Itu di sana Di Tawang ke utara Di seputar Gunung Gede Itu ada dua jalur Yang lurus ke utara itu ke Klaten Kemudian ke kiri itu Ke mana Yang jurusannya Koblik Sili itu Nah ini Saya juga belum tahu ya Mana yang akan digunakan ya besok Untuk menyambungkan dengan Apa namanya Exetelnya Exetelnya Jogja Solo besok Nanti kalau saya sudah dapat informasi Nanti tentunya saya akan mencoba Menelusuri Atau melihat Titik mana sebenarnya Yang mau dibangun Menjadi Exetel Atau jalur exetel Dari Sleman Perambanan Awasan Perambanan Menuju ke Gunung Gede Yang ke Gunung Gede itu Oke teman-teman Sampai lupa saya Ini Jalurnya ini ya teman-teman Yang sudah mulus ini Ya ini yang di depan RS UJ Perambanan ini Sudah kelihatan ya Kiri kanan Sudah bagus Jalurnya sudah mulus Teman-teman bisa Menggunakan jalur ini Tetap hati-hati ya teman-teman Dan ini Kelihatan sekali Kalau di setelah kiri ini Bangunan penduduk Apa namanya Mepet ya Mepet dengan Asfalnya Teman-teman Juga bisa saksikan Ada Pembatas-pembatas Kanan itu ya Kayak Patok-patok itu Juga Untuk Menghindari Masuk Got Masuk Saluran air Jadi kiri kanan Sudah dikasih Saluran air Yang berbentuk Teman-teman Dimana Saluran tersebut Dibuat Dibuat dahulu Seperti gorong-gorong Jadi dibuatku Kemudian baru dipasang Kemudian disambung Itu model Biar cepat ya Biar cepat Lebih irit tentunya Karena Apa Ukurannya tetap ya Ukurannya tetap Kalau Kita membuat Langsung dengan Apa Coro di tempat itu Ketebalannya Nanti Tidak sama ya Karena tergantung dengan Apa Situasi kondisi ya Kalau yang Bentuk O itu kan Sudah pasti tebalnya Sekian Sisi-sisinya Sama ya Tinggal kita Keruk Tanahnya Kita pasang Kita sambung Nah Itu Dan itu Untuk perbaikan Juga lebih mudah Karena mungkin Bisa Satu rusak Itu Kita ambil ya Bagian Saluran air Tentu Yang rusak Kita ganti Dengan yang baru Asal Kurangnya sama Jadi Ini Kita sudah Hampir 90% Eh kok 90% Ya 80% Jalur Saya lewat Ini sebelah kiri Ini alternatif Ya Alternatif Ke Kalasan Nah Ini kita Di sini Nanti Bisa ada Jalur Yang ke Arah Tebing Berksi Teman-teman Yang sebelah Kanan Ada Arah Ke Tebing Berksi Jalanya 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 Lupa Saya Oh Itu Di depan Ada Pelang Hijau Di depan Kelihatan Jalanya Mulai Kelihatan Nanti Ada Petunjuknya Ke Kanan Ke Tebing Berksi Itu Juga Satu Ano Ya Satu Jalur Juga Ke Oblik Sil Bisa Lewat Situ Jadi Ke Arah Tebing Berksinya Ini Di depan Tebing Berksi Candi Hijau Ini Di depan Ada Pelakannya Tunggu Sokratu Candi Hijau Tebing Berksi 2,5 Kilometer Desa Wisata Dan Panorama Alam Oke Kita Lanjut Teman-teman Di depan Itu Ada Bukit 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 Jadi Ada Objek Wisata Ratu Boko Atau Candi Boko Boko Disana Ada Bentuk Canti Yang Tidak Utuh Dulu Saya Pernah Ada Beberapa Candi Yang Kecil Kecil Bukan Kayak Rambanan Sar Itu Itu Juga Merupakan Salah Satu Situs Boko Ini Masuk Wilayah Boko Harjus Sleman Nanti Kita Bisa Lewat Di Jalan Ini Jalan Nanti Jalan Bisa Masuk Lewat Jalan Jalan Nah Di sini Teman Ini Kelopanya Masih Tidak Begitu Tajam Tidak sudah mulus semua ya teman-teman untuk jalurnya sudah mulus semua ini kita sudah mulus semua untuk jalurnya mana ini apa pintu masuknya ya sebelah kanan kemarin saya lihat pas lewat sini itu ada ada pintu masuk yang untuk menuju ke Candi Boko itu sudah terlihat di sebelah kanan itu teman-teman jadi naik-naik bukit kalau kalau itu pelakatnya ya teman-teman perambanan seluruh kanan ratu Boko nah pintu masuknya di depan ini teman-teman bisa masuk ada parkirnya tapi sekarang tutupnya ditutup warna PPKM jadi di kanan saya ini adalah wisata objek-objek wisata ke Candi Boko jadi di Sleman ini banyak sekali Candi ya Candi-Candi itu banyak sekali teman-teman kita akan melewati jembatan ini jembatan apa ini ya nanti juga ada apa kereta api yang melintas di jembatan juga teman-teman kita hampir sampai di perampanan pertigaan ya ini sudah mendekati nanti makin kesana makin ramai biasanya karena dekat pasar ya pertigaan perambanan ke selatannya kan pasar misalnya di arah selatan ke utara nanti melewati pasarnya nah ini kita melewati rel sporenya ya teman-teman ini rel sporenya rel sporenya itu di barat itu melintasi di apa namanya melintasi jembatan juga ya nah kita akan vlog ini teman-teman nanti kita coba lewat jalur yang berbeda untuk menuju ke kantor saya banyak sekalian melihat mungkin saya menemukan progres pembangunan tol ya katanya sudah ada yang dimulai di titik mana itu atau nanti siang saya saya cari ya untuk titiknya nanti kita cari titiknya teman-teman nah ini kita sudah berada di cairah yang terkenal dengan kompetnya sebelah kanan ini saya diputuhkan saat itu teman-teman maksudnya alasan ini saya harus ambil ke atas ini teman-teman mana ya biar saya bisa masuk jalur ke kanan-kanan ya nanti saya ambil kanan biar tidak melewati jalurnya mana jalur utama karena ada penutupan pengaspalan katanya jadi saya mau menggunakan jalur berbeda ya biar tidak terkena dampak pengaspalan tadi lampu merah proliman namanya nih proliman karena jalannya ada lima yang satu itu agak menceng ya teman-teman ini saya ke kanan ya saya akan berputar ke kanan teman-teman ya sambil saya mau ngecek ya Oh mungkin saya menemukan jalur karena kali menemukan jadul-jadul baru-baru untuk pembangunan toh ya kali-jadul saja karena nanti tol akan dibangun di sini ke utara ya melewati salah satunya memotong jalur ini nanti kalau sudah dapat info kita juga coba ya teman-teman kita coba apa namanya menelusuri ya menelusuri jalurnya ini daerah Prambanan ini apa Sleman ini banyak sawah ya teman-teman ini banyak sekali persawahan teman-teman ini banyak sekali area persawahan sambil kita tepuk-tepuk ya teman-teman ke kadangkali disini langsung menemukan apa jalur baru-baru tapi kayaknya tidak disini ya juga ke utara teman-teman di depan ini saja Oh ini nanti dapatnya perempatan perempatan sate jadi di jalur mana ke Raden Ronggo ya lapangan Raden Ronggo Pertara itu kita bisa melihat perkiraan dan dibuatnya apa namanya dibuatnya tol ya tol Jogja Solo salah satunya di area tersebut saya belum menengok ya nanti Jogja saya cari informasi barangkali sudah ada yang mulai mungkin para subscribe saya tahu ada yang mulai di daerah mana biar saya datang ke sana untuk mengekspos mengekspos jarak mengekspos udara biar tampak jelasnya pembangunannya itu lebih menarik untuk disampaikan ke teman-teman karena kita juga disamping apa ya tidak sekedar mengambil gambar tetapi sebagai dokumentasi bukti masyarakat itu bisa ikut memantau pembangunan yang dilaksanakan pemerintah malah ada pembangunan kemarin di website PNPR atau menteri perumahan rakyat itu juga malah di kasih lahan untuk ini untuk lomba ya teman-teman lomba foto dan video pembangunan di Indonesia tapi saya tidak ikutnya ini penutupan karena di asfal ya penutupan karena di asfal di jalan Ragen Rondo ini tapi saya tidak ke selatan ya kebetulan saya hanya pantau di depan oke teman-teman teman-teman sekalian mungkin itu kita melihat jalur ilmuwan perambanan yang sudah diperbaiki dan sudah lebar dan halus salah satu untuk menyongsong eksempel Jogja seluruh besok ya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa sebelum diakhiri subscribe dulu ya yang belum subscribe di bawah ini adalah tampilan udara dari jalan peyongan sampai dengan perambanan kalau dilihat dari atas jalur ini sangat lurus dan mulus apalagi kali ini jalan sudah diperlebar dan diperbaiki jalan ini adalah salah satu alternatif penghubung dari jalan Solo dan jalan kearah Wonosari selain itu pula kali ini juga dibangun beberapa jalur alternatif menuju ke Gunung Gidul untuk menyongsong eksitel perambanan seperti jalur tawang sampai dengan ngalang gedang sari yang sedang dikerjakan baiklah teman-teman semua mari kita simak bersama pemandangan jalan peyongan perambanan ini sebelum diakhiri jangan lupa subscribe dulu ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati